Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam konten kali ini saya akan membaca Membahas tentang 5 hal yang membatalkan Pahala puasa Dan saya mengutip dari kitab Murakil Abudiyah dan kitab Zuhatun Nasihin Namun sebelumnya Sebelum kita masuk kepada temanya Bagi teman-teman yang belum subscribe Subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya Untuk mendapat video baru dari konten ini Bismillahirrahmanirrahim Ada 5 hal yang membatalkan Pahala puasa Artinya kalau 5 hal ini dilakukan Maka pahalanya itu tidak dapat Puasanya tersebut tidak akan mendapat Pahala Dan disebut di dalam satu khabar Al-Ladi khawah seampuan menceritakan Kepada itu Ladi Jabirun Siapa itu Jabir Disebutkan di salah satu khabar Yang telah diceritakan oleh Jabir Yang mana Jabir itu mendapat dari Syedina Anas Syedina Anas mendengar dari Rasulullah SAW Bahwa Rasulullah itu bersabda Jadi ada 5 hal yang membatalkan Pahala puasa Sepertama Berdusta Ketika berbicara itu berdusta Makanya kalau berpuasa Tidak boleh berdusta Supaya Puasanya mendapat pahala Yang kedua Walaui batuh Dan Merasani orang lain Jadi kalau puasa Jangan sampai Merasani orang lain Merasani apa? Merasani Karena Ia kaya Dirasani juga Karena Ia miskin Juga dirasani Karena Dia tampan Dirasani Karena Dia jelek Juga dirasani Maka kalau melakukan Wibah Wibah Di dalam bulan Ramadan Maka puasanya Tidak berpahala Setelah sepon Wannami matuh Dan mengadu domba Apa itu Mengadu domba? Wahuwa Bantining Karwaan Namimah Asyakyuh Panika Acelenagi Bainan nasih Di antara Manusia Bilipsadih Dengan Kerosakan Senomertelok Yang membatalkan Puasa Indika Lintok Mengadu domba Itu Apa itu Mengadu domba? Yaitu Berusaha Merusakkan Di antara Manusia Otaba Mengadu domba Debu Drisit Tungah Ikebeh Dekas Sip Tungah Maka Yang mana Mengadu domba Maka Kalau orang Yang puasa Melakukan Namimah Di bulan puasa Maka puasanya Itu Tidak Tidak Akan Berpahala Makanya Berhati-hatilah Terus Selanjutnya Yang kelima Yaitu Wannadruh Bani Ngale Bisahwatin Kelaban Sahwat Ila Muharramin Dekka Se'ahir Maki Allah Terus Senomertelok Inki Kadinto Senomertelok Inki Kadinto Tungatuk Melihat Dengan Sahwat Dekka Sesuatu Yang telah Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Misalkan Di bulan puasa Melihat Orang perempuan Karena dia Semuk Cantik Nah Maka dia Melihat Sidiya Hingga Sahwat Maka Pahalanya Tidak Puasanya Tidak Berpahala Membatalkan Apa itu Makurot Assawmah Kepada puasa Hakikotan Secara Nyata Alamah Terhadap Sesuatu Lehabat Yang telah Berangkat Ilaihi Kepada itu Mah Asyidatuh Siapa itu Gusti Gusti kami Ainshatuh Yang merupakan Siti Ainsah Walimamu Dan Imam Ahmadu Sokana Imam Ahmad Maka Hal yang disebut Itu adalah Membatalkan Puasa Secara Nyata Itu Menurut Pendapatnya Siti Sayyidatina Ainsah Dan Pendapatnya Imam Ahmad Maka Puasanya Batal Terus Bagaimana Dengan Pendapat Imam Asyaf Yang Beserta Muridnya Wa Madhabu Syafi'i Dan Tining Pemangkina Imam Asyafi'i Washabi Benpan Sepenapan Morita Imam Asyafi'i An-Nahabi Sesungguhnya Ini Al-Makkurat Taktilu Ini Membatalkan Apa itu Habihi Tawa Beswa Ini Kepada Pahala Orang Yang Kepada Pahala Puasa La Nafsat Somih Bukan Adatnya Puasa Menurut Pendapat Imam Asyafi'i Beserta Muridnya Lima Hal Tersebut Membatalkan Pahala Puasa Saja Bukan Membatalkan Puasanya Makanya Kalau Di bulan Puasa Jangan Sampai Berdusta Jangan Sampai Merasani Orang Lain Mengadu Domba Dan Melihat Dengan Sahwat Kepada Yang Diharamkan Allah Maka Itu Harus Dijauhi Supaya Puasanya Tersebut Berpahala Wamakna Yuftirna Swa'imah Dan Utawi Dan Tining Artina Lapad Yuftirna Swa'imah Ayyud Itna Tekse Mailang Penapak Roslema Sawab Swa'imih Daka Kencerna Orang Sapasa Kama Seperti Sesuatu Yud Ibu Yang Mailang Al-Qutruh Apa Itu Berbuka Vindahari Di Waktu Siang As Sya'imah Kepada Puasa Tapi Arti Dari Lapad Yuftirna Swa'imah Itu Adalah Menghilangkan Pahala Puasa Seperti Apa Seperti Berbuka Di Siang Bulan Puasa Terus Yuko Dikatakan As Sya'imah Salah Sudara Jatin Apalafat Pan Apalafat As Sya'imah Salah Sudara Jatin As Sya'imah Dining Pasah Salah Sudara Jatin Panika Ada Tiga Tingkatan Jadi Puasa Ini Ada Tiga Tingkatan Yang Pertama Sya'imah Awami Puasanya Orang Kebanyakan Sya'imah Hawasih Bansi Nomor Dua Puasana Orang Yang Tertentu Wasomul Hawasil Hawasih Senomertelok Puasana Orang Tertentuna Orang Tertentu Seperti Napa Pasana Orang Se Kebanyakan Tertentu So'imah Tertentu 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 Dari 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 Memenuhi Syahwat Jadi Yang Dinamakan Puasa Orang Dari Orang Kebanyakan Puasa Dari Orang Kebanyakan Itu Adalah Hanya Mencegah Perutnya Tidak Makan Tidak Diberi Minum Mencegah Kemaluannya Dari Memenuhi Syahwat Itu Adalah Puasanya Orang Kebanyakan Dan Adapun Puasa Orang Yang Tertentu Seperti Napa Puasanya Orang Yang Tertentu Bahwa Maka Dini Enggak Ruas So'imul Hawasi So'imul So'lehin Panikah Pasana Pan Berm Pan Orang Sesoleh Pasana Orang Tertentu Nika Seperti Puasanya Orang Yang Soleh Wawwa Bantini Enggak Rasu Musolehin Kaful Jawari Ini Menahan Semua Anggota Minal Asami Dari Beberapa Dosa Jadi Puasana Orang Sesoleh Menahan Semua Anggotanya Dari Beberapa Dosa Baik Menahan Dari Perkataannya Dari Pandangannya Nika Puasana Orang Tidak Tidak Pernah Berkata Dusta Wala Yatimu Maka Tak Sampurna Delika Apa Itu Puasa Illa Bimuwa Demati Khumsati Asya Kejuali Kelaban Naptipi Lima Perkara Jadi Puasa Itu Tidak Akan Sempurna Kalau Lima Hal Itu Tidak Dilakukan Apa Lima Hal Itu Sepertama Menundukkan Pandangan Sepertama Ketika Puasa Itu Menundukkan Pandangan Kita Jangan Sampai Melihat Kepada Hal Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Supaya Pahalanya Puasanya Itu Berpahala Menundukkan Pandangan Ankul Lima Dari Semua Sesuatu Yatum Musenya Lihat Masyaraan Secara Syara Jadi Yang Pertama Harus Menundukkan Pandangannya Dari Hal Yang Dicelah Oleh Hukum Syara Terus Yang Kedua Wasani Bantining Sekedua Hibdul Lisan Panikah Araksalesan Sekedua Kanintoh Araksa Lisannya Menjaga Lisannya Menjaga Mulutnya Tidak Merasani Orang Lain Tidak Merah Marah Kepada Orang Lain Seperti Itu Tidak Berkata Yang Tidak Berfaidah Itu Harus Dijaga Anil Waibati Dari Arasanan Jadi Nomor Dua Harus Menjaga Lisan Menjaga Mulut Dari Merasani Orang Lain Terus Selanjutnya Wal Kadibu Dan Berdusta Berdusta Ketika Berbicara Dan Berdusta Ketika Kita Berjualan Supaya Apa Supaya Puasanya Itu Berpahala Terus Selanjutnya 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 Sumpah Yang Palsu Terus Selanjutnya Tungatu Tungatu Manabi Berpuasa Selanjutnya Tidak Boleh Bersumpah Palsu Ketika Berjualan Dagangannya Itu Jelek Dibilang Bagus Itu Tidak Boleh Itu Membatalkan Pahala Puasa Lima Karena Sesuatu Rawah Yang Telah Menceritakan Anasun Siapa Siddin Anas Anin Nabi Dari Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Sebagaimana Yang Telah Diriwayatkan Oleh Siddin Anas Yang Mana Siddin Anas Tersebut Mendengar Dari Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Cepon Kisya Rasulullah Homsatu Asya Ah Dining Lema Pan Sepenapan Perkara Tahbitu Ini Menghilangkan Apa Itu Sattu Asya As Sommah Kepada Pahala Puasa Aitab Tiluh Tegse Membatalkan Apa Itu Selimak Perkara Sawa Bahum Kepada Pahala Puasa Jadi Ada Lima Yang Menghilangkan Lima Hal Ini Bisa Menghilangkan Pahalanya Puasa Dia Walaupun Puasa Kalau Tidak Menjaga Lima Hal Ini Maka Tidak Akan Mendapat Pahala Hanya Mendapat Lapar Dan Haus Saja Yang Pertama Al-Kadibuh Yang Pertama Gendat Walwaibatuh Ban Arasanan Wan Nami Matuh Ban Tungatuh Wal Yamin Ulam Musuh Dan Sumpah Yang Palsu Wan Nadruh Bisahwatin Dan Pandangan Dengan Sahwat Jadi Kalau Ketika Puasa Hindari Yang Namanya Dusta Jangan Merasani Orang Lain Jangan Mengadu Domba Jangan Bersumpah Palsu Ketika Berjualan Atau Melihat Dengan Sahwat Karena Kalau Ini Dilakukan Maka Membatalkan Pahalanya Puasa Puasanya Itu Sah Tapi Pahalanya Itu Tidak Ada Terus Terus Ketiga Wasallisu Dan Utawi Yang Ketiga Kaful Oduni Yaitu Menahan Telinga An Istima'ikul Limak Rohin Dari Mendengarkan Semua Yang Dibenci Allah Yang Ketiga Menjaga Menjaga Telinga Dari Mendengarkan Hal-hal Yang Diharamkan Oleh Allah Seperti Mendengarkan Orang Yang Lagi Merasani Kalau Ketiga Pulp Puasa Kalau Ada Yang Orang Merasani Jangan Didengarin Sebaiknya Hindari Saja Atau Menjauh Darinya Waradiyuh Bantining Surah Berempak Kafu Jamaila Odhoi Panika Menahan Semua Anggota Anil Makarih Dari Yang Dibenci Allah Yang Keempat Yaitu Mencegah Semua Anggota Dari Hal-hal Yang Dibenci Allah Jangan Sampai Melakukan Hal-hal Yang Diharamkan Oleh Allah Terus Selanjutnya Wakaful Batni Dan Menjaga Perut Anis Subhati Dari Subhat Fi Waktil Iftarih Di Dalam Waktu Berbuka Dan Hindari Perut Dari Memakan Hal-hal Yang Subhat Ketika Berbuka Terus Bagaimana Dengan Puasa Dengan Orang Tertentunya Orang Yang Tertentu Wa'amma Somul Hawasi Dan Utawi Kuasanya Dari Tertentunya Orang Yang Tertentu Fasomul Kolbih Maka Kuasa Hati Anil Himami Dari Tujuan Ad-Dun Yatih Dari Tujuan Dunia Dan Berfikir Ad-Dun Yatih Sepengsa Dunia Jadi Kalau Puasanya Tertentunya Orang Tertentu Itu Adalah Hatinya Berpuasa Dari Memikirkan Kedunia Dan Itu Puasanya Dari Tertentunya Orang Yang Tertentu Seperti Itu Terus Selanjutnya Kilah Dikatakan Al-Hikmatu Tinih Hikmana Fi Fardiyatis Somih Di Dalam Fardoh Puasa Di Dalam Kewajiban Puasa Saliasi Nah Yoman Selama 30 Hari Hikmah Dari Kewajiban Puasa 30 Hari Karena Apa Kok Ada Puasa 30 Hari Seperti Itu Sesungguh Orang Tua Kita Ada Yang Menamakan Nabi Adam Alihissalat Lama Akalah Setelah Makan Siapa Itu Nabi Adam Di Surga Kira-kira 30 Hari Jadi Setelah Dulunya Setelah Nabi Adam Ada Di Surga Dia Setelah Memakan Buah Buahan Yang Ada Di Surga Yang Dinamakan Pohon Buah Pohon Hulbi Maka Tersisa Di Dalam Perutnya Itu Yang Dimakan Kira-kira 30 30 Hari Maka Setelah Bertobat Siapa Itu Nabi Adam Kepada Allah Ta'ala Amar Maka Memerintah Siapa Allah Kepada Nabi Adam Sa'umah Salah Sinayoman Puasa 30 Hari Bila Yaliha Dengan Malamnya 30 Hari Jadi Setelah Nabi Adam Bertobat Kepada Allah Maka Nabi Adam Itu Diperintah Oleh Allah Untuk Puasa 30 Hari Dengan Malamnya Berarti Puasa Sehari Semalam Selama 30 Hari Seperti Itu Karena Sesungguhnya Keenakan Dunia Arba'atun Panika Empat Jadi Keadaan Dunia Itu Kelesatan Dunia Itu Ada Empat Yang Pertama Makan Wasyarabuh Dan Minum Waljima'uh Dan Jima'uh Dan Naumuh Dan Tidur Jadi Kelesatan Dunia Itu Ada Empat Yang Pertama Makan Yang Kedua Minum Yang Ketiga Menjima Istri Yang Keempat Tidur Faina Maka Sesungguhnya Yang Disebut Yang Empat Ini Hijabun Ini Adalah Penghalang Lil'abdih Kepada Hamba'anillahi Ta'ala Dari Allah Ta'ala Kerana Kalau kita Makan Terus Minum Terus Jima' Terus Tidur Terus Maka Ia Menjauhkan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wa farada Dan Memardukan Siapa Allah Ala Muhammad Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Wa Sallam Wa Ummatihi Dan Umatnya Nabi Muhammad Bin Nahari Di Waktu Siang Sehingga Allah Mewajibkan Puasa Kepada Nabi Muhammad Dan Berserta Umatnya Itu Hanya Berpuasa Di Siang Hari Saja Wa 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 Wabihah Dan Dibolehkan Al-Aqlu Apa Itu Makan Billailih Di Waktu Malam Dan Umat Nabi Muhammad Itu Diperbolehkan Di Bulan Puasa Itu Makan Di Waktu Malam Sallallahu Dan Ia Menceritakan Dari Tuhannya Semua Kebaikan Yang Telah Dilakukan Oleh Anak Adam Keturunan Nabi Adam Maka Semua Kebaikan Itu Dibalas Dengan Allah Dari Sepuluh Kebaikan Hingga Tujuh Ratus Lipatan Maka Sesungguhnya Puasa Yaitu Untuk Wanah Dan Utawi Aku Membalas Aku Bihi Kepada Itu Puasa Kecuali Puasa Langsung Dibalas Oleh Allah Yang Dimaksud Dengan Perkataan Assawmu Di Dalam Firman Allah Assawmu Lih An Ajasy Bihi Siam Man Salimah Siam Minal Mu'azi Kaulan Wafi'lan Yaitu Orang Yang Langsung Dibalas Allah Itu Adalah Puasanya Yang Tidak Dicampuri Oleh Maksiat Baik Perkataannya Atau Perbuatannya Jadi Kalau Puasanya Itu Memang Menjaga Hal Yang Lima Tadi Maka Puasanya Itu Langsung Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Saja Dari Saya Semoga Bermanfaat Dan Apabila Ada Makna Atau Pemahaman Yang Kurang Pas Saya Harap Untuk Para Masyai Para Asatid Para Guru Untuk Membetulkannya Dan Berkomentar Di Kolom Komentar Yang Telah Disediakan Dan Saya Mohon Maaf Dan Sebesar Besarnya Dan Apabila Konten Ini Sangat Bermanfaat Silahkan Di Like Comment Share And Subscribe Dan Dipertikan Kepada Teman Yang Lain Supaya Mendapat Manfaatnya Juga Doa Terbaik Dari Saya Semoga Anda Semua Sehat Selalu Panjang Umur Dan Dilimpah Ruahkan Milik Riskinya Dan Selamat Berbahagia Bersama Keluarga Wa Bila Taufiq Wal Hidayah Wal Ridha Wal Anayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh